Halo teman bocah pintar, ayo kita belajar. Pada episode ini, kita akan belajar mengenal binatang laut. Yuk kita simak. Ikan Hiu Ikan Hiu merupakan ikan predator yang suka memangsa ikan lainnya. Cumi-cumi Cumi-cumi adalah hewan laut yang termasuk dalam pelastif falopoda, Cifalopoda berarti kaki di kepala dalam bahasa Yunani, dan Cumi-cumi memang memiliki delapan lengan yang mengelilingi kepalanya. Cumi-cumi juga memiliki dua tentakel lebih panjang dari lengannya digunakan untuk menangkap mangsa. Udang Udang hidup di berbagai habitat, termasuk laut, sungai, dan danau. Udang dapat ditemukan di berbagai ukuran, mulai dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Ikan Pari Ikan Pari adalah ikan laut yang termasuk dalam kelompok fondripties. Ikan Pari memiliki tubuh yang pipih dan lebar dengan kepala yang rata. Ikan Pari memiliki siripet coral yang besar dan digunakan untuk berenang. Ikan Pari juga memiliki ekor yang panjang dan pipih. Ikan Paus Paus adalah mamalia laut yang termasuk dalam Ordo Getachia. Paus memiliki tubuh yang besar dan panjang dengan kepala yang besar dan mulut yang lebar. Paus juga memiliki sirip di punggungnya dan sirip ekor yang besar. Paus terbesar adalah paus biru, panjang hingga 33 meter dan berat hingga 170 ton. Penyu Penyu adalah reptil laut yang ditemukan di semua samudera di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir Zeman Kapur atau susia dengan dinosaurus. Fosil penyu tertua setidaknya berungur 120 juta tahun. Fosil itu menunjukkan semua ciri khas penyu modern. Kuda laut Kuda laut memiliki tubuh yang kecil dan panjang dengan kepala yang besar dan mulut yang kecil. Kuda laut memiliki ekor yang panjang dan berekor yang digunakan untuk mengaitkan diri pada ganggang atau tumbuhan laut lainnya. Lumba-lumba Lumba-lumba adalah hewan yang cerdas. Mereka dapat belajar dan mengingat hal-hal dan mereka juga dapat memecahkan masalah. Lumba-lumba juga dapat berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan suara dan gerakan tubuh. Kepiting Kepiting dan rajungan adalah sumber makanan yang baik untuk manusia. Mereka mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang tinggi. Kepiting dan rajungan juga dapat diolah menjadi berbagai idangan seperti kepiting goreng, kepiting bakar, kepiting sop, dan kepiting rebus. Ikan tuna Ikan tuna adalah ikan predator. Mereka memakan berbagai jenis ikan, kumi-cumi, dan krill. Ikan tuna juga merupakan hewan yang penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu mengendalikan populasi ikan dan invertebrata dan mereka juga menjadi makanan bagi hewan laut lainnya. Ubur-ubur Ubur-ubur adalah hewan laut yang termasuk dalam film tiridaria. Mereka memiliki tubuh yang transparan dan gelatinos dan mereka hidup di berbagai habitat laut termasuk laut dangkal, laut dalam, dan rumbu karang. Ubur-ubur memiliki tentakel panjang dan meracun digunakan untuk menangkap mangsa.